Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Sewot yang dirahmati Allah Dan disayangi Rasulullah Kaisang Pangarap Cuma raih 1% Di Pilgub Jakarta Dari hasil survei Litbang Kompas Bagaimana komentar Pedas Deni Siregar Oke Sobat Sewot Elektabilitas Kaisang Pangarap Di Pilgub Jakarta Dari hasil survei Bendum lama ini Sangat mengejutkan publik Dan semua pihak Betapa tidak gitu ya Dari hasil survei Litbang Kompas Elektabilitas Kaisang Pangarap Hanya 1% Di Pilgub Jakarta Nah Elektabilitas Kaisang Pangarap Di Pilgub Jakarta Dari hasil survei ini Kalah jauh Dari rival abadi Presiden Jokowi Yakni Mas Anies Rashid Baswedan Dan Basuki Cahayapurnama Atau AHOK Dimana Mas Anies Rashid Baswedan Ini memperoleh Elektabilitas sebesar 29,8% Kemudian disusul oleh AHOK Dengan torehan Elektabilitas sebesar 20,0% Elektabilitas Kaisang Pangarap Yang tak mencapai 5% Di Pilgub Jakarta Berdasarkan survei Litbang Kompas ini Dinilai sebagai hal Yang tak pernah Diduga Oleh semua pihak Sebab Dapat disimpulkan Bahwa sekitar 33,8% Responden Dalam survei Litbang Kompas Tidak memilih Adik Gibran Raka Buming Raka Tersebut Sebagai sosok Yang cocok Untuk memimpin Jakarta 2024 Hingga 2029 Mendatang Padahal Sobat Sewot Sejauh ini Nama Kaisang Pangarap Terus digadang-gadang Bakal masuk Bursa Calon Gubernur Dalam Pilkada Jakarta 2024 Tahun ini Sejumlah nama Ya Sejumlah nama-nama Besar Bahkan Terus diusulkan Sebagai calon Wakil Gubernur Yang bakal Mendampingi Kaisang Pangarap Di pemilihan Gubernur Jakarta Mulai dari Ketua DPP Pan Zita Anjani Hingga Pengusaha Kelas Kakaf Yusuf Hamka Juga turut Digadang-gadang Bakal jadi Pendamping Kaisang Di pemilihan Gubernur Atau Pilkada Jakarta 2024 Kaisang Pangarap Sendiri Belakangan ini Tampak sangat aktif Melakukan safari Politik Ke sejumlah Parkol Dan sejumlah tempat Di Jakarta Beberapa partai Politik yang sudah Disambangi oleh Kaisang Antara lain adalah Partai Keadilan Sejahtera Atau PKS Kemudian Partai Golkar Dan Partai PDI Perjuangan Namun Tak disangka Sepak terjang Anak bungsu Presiden Jokowi Ini Cuman meraih Eletabilitas Sekitar 1,0% Dari hasil Survei Litbang Kompas Tentu saja Sobat Rendahnya Elektabilitas Kaisang Ini Memicu Komentar Dari Sejumlah Tokoh Publik Salah Satunya Adalah Denny Siregar Yang Dinilai Warga Sebagai Komentar Paling Cetar Untuk Kaisang Pangarap Adiknya Gibran Rakabuming Raka Bin Presiden Jokowi Melansir Dari akun Twitter Ad Denny Siregar 7 Pada hari Selasa 16 Juli 2024 Denny Siregar Sempat Menanggapi Rendahnya Angka Elektabilitas Kaisang Pangarap Di pemilihan Gubernur Jakarta Yang Dirilis Oleh Litbang Kompas Dari Cuitannya Denny Siregar Sempat Menyinggung Bahwa Mungkin Kaisang Harus Lebih Sering Menunaikan Ibadah Sholat Jumat Begitu Kata Denny Siregar Ini yang Kemudian Memicu Banyak Kontroversi Di tengah-tengah Dunia Digital Pada kesempatan Yang sangat Berbahagia Ini Mengingat Politikus Nasdem Sempat Menilai Kaisang Cocok Memimpin Jakarta Lantaran Kerap Terlihat Sholat Jumat Wah Kaisang Harus Lebih Banyakin Sholat Jumat Ini Kalau Bisa Di hari-hari Lain Katanya Denny Siregar Jadi Hari Sabtu Boleh Sombat Sewot Menuai beragam Komentar Dari Netizen Di Twitter Litbang Kompas Yang Keterlaluan Bro Katanya Pelit Amat Surveinya Coba Lihat Surveinya Kodari Nanti Pasti Ngalahin Anis Begitu Kata Akun Lain Dalam Komentar Terhadap Apa Namanya Apa Yang Disampaikan Oleh Denny Siregar Nah Sombat Sewot Yang Disayangi Rasulullah Kita Beralih Pada Informasi Partai Kebangkitan Bangsa Yang Merespon PDI Perjuangan Minta Kursi Calon Wakil Gubernur Jadi Syarat Untuk Mendukung Anis Kami Tunggu Namanya Nah Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Jazilul Fawaid Merespon PDI Perjuangan Yang Menjadikan Kursi Calon Wakil Gubernur Sebagai Syarat Mendukung Anis Baswedan Di Pilkada Jakarta Meminta PDI Perjuangan Segera Mengajukan Nama Kader Partai Banteng Yang Bakal Diusung Agar Bisa Segera Dibahas Bersama Partai Kebangkitan Bangsa Dengan Syarat Tersebut Sobat Sewot Jazilul Fawaid Menilai Bahwa Potensi PDI Perjuangan Mendukung Anis Baswedan Di Pilkada Jakarta Bersama PKB Ini Cukup Tinggi Karena Itu Jika Ada Syarat Yang Perlu Dibahas Maka Harus Segera Disampaikan Dan Dirampungkan Sejauh Ini Jazilul Fawaid Menyebut Pihaknya Belum Menjalin Komunikasi Dengan PDI Perjuangan Terkait Pilkada DKI Jakarta Sebelumnya Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga Menilai Bahwa Peluang PDI Perjuangan Mengusung Anis Baswedan Di Pilgub Jakarta Masih Dihitung Masih Dikalkulasi Sobat Ia Mengatakan Dalam Politik Segala Kemungkinan Bisa Terjadi Kendati Begitu Eriko Menyampaikan Bahwa Pihaknya Akan Terlebih Dahulu Melakukan Survei Pasalnya Hasil Hitungan Masyarakat Dengan Hitungan Partai Ini Belum Tentu Sama Nah Untuk Itu Eriko Menilai Bahwa Perhitungan Sangat Penting Dilakukan Sebab Untuk Pilgub Jakarta 2024 Di PDIP Sendiri Banyak Nama Yang Muncul Ketika Rapat Ketika Segala Macem lah Diskusi Segala Macem Di Internal Oke Sobat Kita Beralih Kepada Informasi Motif Gibran Rajin Belusukan Demi Endorsement Kaisang Kaisang Di Pilkada Jakarta Pengamat Mengatakan Masyarakat Tidak Bodoh Pengamat Politik Dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin Menilai Kedatangan Wakil Presiden Terpilih Periode 2024 2029 Yakni Gibran Raka Buming Raka Belusukan Di Jakarta Beberapa Waktu Yang Lalu Memiliki Motif Terselubung Ujang Menyebut Gibran Tak Hanya Sekedar Menyapa Warga Saja Apalagi Gibran Juga Memiliki Momentum Karena Baru Memenangkan Pemilihan Presiden Di Jakarta Suara Gibran Yang Mendampingi Prabowo Subianto Juga Mengalahkan Anies Baswedan Ia Meyakini Gibran Berupaya Memberikan Endorsement Atau Dukungan Kepada Adiknya Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep Untuk Maju Dalam Pemilihan Kepala Daerah Atau Pilkada DKI 2024 Meski Gibran Sudah Membantahnya Ujang Menyebut Masyarakat Tetap Mengetahui Niat Putra Sulung Presiden Joko Widodo Tersebut Sebelumnya Gibran Mengaku Sudah Izin Kepada Pejabat Atau PJ Gubernur DKI Saat Melakukan Belusukan Di Jakarta Ada Tiga Lokasi Yang Didatangi Oleh Gibran Raka Buming Raka Pada Hari Rabu Kemarin Gibran Mengaku Sudah Mendapatkan Izin Dari Heru Untuk Menemui Warga Jakarta Terhitung Sudah Lima Lokasi Dikunjungi Gibran Dalam Dua Pekan Di Jakarta Sejak Kemarin Lewat Belusukan Ia Mengaku Bisa Mengetahui Secara Langsung Kondisi Masyarakat Dan Berbagai Persoalannya Gibran Mengaku Kedepannya Akan Memberikan Perhatian Khusus Kepada Pasar Dan Kawasan Padat Penduduk Putra Sulung Joko Widodo Alias Jokowi Itu Berjanji Akan Membenahi Saat Menjabat Sebagai Wapres Nantinya Sobat Syawet Yang Dirahmati Allah Dan Disayang Rasulullah Sallallahu Walaik Wasallam Kita Beralih Informasi Berikutnya Adalah Jokowi Sebut Pembangunan IKN Baru 15% Tidak Akan Selesai Dalam 3 Tahun Mendatang Nah Presiden Jokowi Mengungkapkan Bahwa Pembangunan Ibu Kota Nusantara Atau IKN Ini Baru Berjalan Atau Rampung 15% Dan Tidak Akan Selesai Dalam 3 Tahun Kedepan Diperkirakan Pembangunan 15% IKN Tersebut Baru Tercapai Pada Perayaan Upacara Hari Ulang Tahun Atau Eh Hood Indonesia Yang Ke 79 Yang Pada Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 2024 Ini Jokowi Menegaskan Bahwa Pembangunan IKN Adalah Sebuah Mimpi Jangka Panjang Yang Akan Selesai Bertahun Tahun Kemudian Jokowi Juga Mengingatkan Kepada Masyarakat Saat Nanti Perayaan 17 Agustus Masyarakat Diminta Untuk Tidak Berekspektasi Lebih Tinggi Lagi Masih Lamanya Serta Lambannya Pembangunan IKN Diketahui Karena Kurangnya Investor Yang ingin Investasi Megaproyek Tersebut Padahal Dalam Pelaksanaan Pembangunannya Pembangunan IKN Orang Nomor Satu Di Indonesia Artinya Jokowi Sudah Menekan Perpres Nomor 75 Tahun 2024 Dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Percepatan Pembangunan IKN Para Investor Dimanjakan Dengan Peraturan Tersebut Dengan Diberi Insentif Seperti Itu Dalam Pasal 9 Ayat 2 Para Investor Diberikan Jaminan Kepastian Jangka Waktu Hak Atas Tanah Atau HGU Yang Sangat Lama Hingga 190 Tahun Siklus Pertama 95 Tahun Dan Siklus Kedua 95 Tahun Lagi Berarti 190 Tahun Nah Pemberian HGU Yang Sangat Lama Tersebut Agar Para Investor Tertarik Untuk Melakukan Investasi Di Ibu Kota Nusantara Nah Pemerintah Juga Memanjakan Investor Dengan Memberikan Hak Guna Bangunan HGB Kepada Investor Selama 160 Tahun Lamanya Siklus Pertama 80 Tahun Dan Siklus Kedua 80 Tahun Luar Biasa Siklus 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 Selanjutnya Pemerintah Juga Akan Memberikan Hak Atas Tanah Kepada Investor Berdasarkan Kriteria Dan Tahapan Evaluasi Jokowi Mengungkapkan Bahwa Pembangunan Infrastruktur Dan Sarana Prasarana Pemerintahan Akan Dibebankan Kepada APBN Bagaimana Respon Jokowi Atas Pencalonan Kaisan Hingga Alasan Trabowo Belum Putuskan Bakal Calon Gubernur Jakarta Dan Jawa Barat Serta Jawa Tengah Nah Sepanjang Hari Ini Sejumlah Berita Politik Menjadi Isu Utama Yang Banyak Dibaca Di Berbagai Media Salah Satunya Berita P3 Atau Bahkan DPP Gerindra Juga Yang Mengungkapkan Alasan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Belum Memutuskan Nama Bakal Calon Gubernur Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Jawa Tengah Kemudian Jakarta Dan Sebagainya Selain Itu Ada juga Berita Mengenai Presiden Jokowi Dodo Yang Merespon Soal Kaisang Pangarap Yang Masuk Bursa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jakarta Kemudian Jawa Tengah Yang Juga Ketua PSI Itu Maju Di Jakarta Maupun Di Jawa Tengah Nah Berikut ini Sobat Rangkuman 5 Berita Politik Pada Hari Ini Yang Pertama Gerindra Ungkap Alasan Prabowo Belum Kutuskan Calon Gubernur Untuk Pilgub Jawa Barat Jakarta Dan Jawa Tengah DPP Partai Gerindra Mengungkapkan Alasan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Belum Memutuskan Nama Bakal Calon Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jakarta Jawa Barat Dan Jawa Tengah Alasannya Adalah Prabowo Masih Memerlukan Sedikit Waktu Untuk Berhitung Dan Mempertimbangkan Secara Matang Nama Bakal Calon Gubernur Yang Diusung Gerindra Di Jakarta Jawa Barat Dan Jawa Tengah Muzani Meminta Publik Bersabar Soal Keputusan Apakah Nanti Partai Gerindra Akan Mengusung Kader Internal Deddy Mulyadi Atau Akan Ikut Mengusung Ridwan Kamil Di Pemilihan Gubernur Jawa Barat Prabowo Terus Memantau Dan Mengecek Kondisi Di Lapangan Termasuk Hasil Survei Terbaru Sobat Yang Kedua Gerindra Ini Mempertimbangkan Nama Anis Ahok Dan Ridwan Kamil Maju Di Pemilihan Gubernur Jakarta Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani Mengatakan Partainya Mempertimbangkan Tiga Nama Yang Saat Ini Memiliki Elektabilitas Singgi Untuk Maju Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jakarta 2024 Ketiganya Adalah Mantan Gubernur DKI Jakarta Anis Paswedan Ketua DPP PDIP Basuki Cahyapurnama Dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ritwan Kamil Namun Kata Muzani Dari Tiga Nama Tersebut Ada Yang Diprioritaskan Untuk Diusung Oleh Gerindra Muzani Enggan Menyebut Secara Detail Nama Kandidat Cagup Yang Diprioritaskan Gerindra Di Pilkada Jakarta Kemudian Yang Ketiga Masuk DPA Di Pemerintahan Prabowo Gibran Ini Kata Jokowi Jokowi Dodo Buka Suara Soal Apakah Akan Bergabung Dalam Dewan Pertimbangan Agung Atau DPA Di Pemerintahan Presiden Dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto Jokowi Menegaskan Sampai Saat Ini Rencananya Masih Belum Berubah Menjadi Rakyat Biasa Dan Kembali Ke Solo Seusai Tidak Menjadi Presiden Kemudian Yang Keempat Ada Informasi Yusuf Hamka Siap Mendampingi Kaisang Maju Di Pemilihan Gubernur Jakarta Pengusaha Sekaligus Politikus Partai Golkar Muhammad Yusuf Hamka Mengaku Siap Apabila Disandingkan Dengan Putra Bungsu Joko Widodo Kaisang Pangarep Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jakarta Tahun 2024 Hal tersebut Diungkapkan Langsung Oleh Yusuf Hamka Pada Awak Media Saat Berkunjung Kekediaman Mantan Menko Pol Hukam Bapak Mahfud MD Di Kawasan Patra Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan Pada Hari Senin Kemarin Yusuf Hamka Mengatakan Dirinya Siap Jika Memang Ditugaskan Partai Gokar Untuk Mendampingi Kaisang Pangarep Yang Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Pada Pilgub Jakarta Atau Pemilihan Gubernur DKJ Jakarta 2024 Ini Kemudian Yang Terakhir Lima Respon Kaisang Maju Pilkada Jokowi Bilang Jawa Tengah Bagus Jakarta Bagus Jokowi Merespon Soal Kaisang Pangarep Yang Masuk Bursa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jakarta Dan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Jokowi Menyambut Baik Apabila Putranya Yang Ketua PSI Maju Di Jakarta Maupun Jawa Tengah Bagus Jakarta Bagus Karena Ini Semuanya Wilayah Indonesia Begitu Kata Jokowi Saat Ditemui Di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Pada Hari Selasa Kemarin Sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hartanto Mengatakan Partainya Siap Mendukung Langkah Kaisang Pangarap Untuk Bertarung Pada Pilkada 2024 Ini Apabila Kaisang Maju Di Jakarta Golkar Akan Menyiapkan Kadernya Yusuf Hamka Untuk Mendampingi Kaisang Pangarap Di Pemilihan Gubernur 2024 Jakarta Semoga Semoga Semuanya Baik Baik Saja Semoga Semuanya Mendapatkan Barokah Hikmah Dan Mendapatkan Pelajaran Penting Atas Gejolak Perpolitika Indonesia Saat Ini Dan Pilkada Serentak 2024 Salam Perubahan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma Allahumma Salli Salli Alla Sayyidina Muhammad Wa Alla Sayyidina Muhammad selamat menikmati